Kami sudah konfirmasi ke pihak kelapaan dan mereka mengakui bahwa seharusnya yang punya hak untuk membuat data resmi hutan itu adalah KLHK sebagai waridata. Dan itu adalah ketentuan dari badan informasi gaus spasial, BG ya. Kemudian juga setelah dilihat oleh LAPAN, ternyata metode yang dipakai juga tidak sesuai dengan metode standar yang berlaku S&I. Kemudian juga data yang berkembang itu adalah data proyeksi. Sementara yang di tempat kami adalah data real ya. Jadi ini hanya ini saja. Tapi tadi betul yang pada disampaikan, kita akui betul bahwa daya dukung lingkungan di KLHK itu memang ada penurunan begitu ya. Nah tadi saya sampaikan kita tidak, maaf namanya, saya sampaikan tadi bahwa jasa pengatur air di das, barita saja sudah kelihatan. Yang berfungsi baik itu tinggal 40% ya tadi saya sampaikan. Artinya sisanya masih bermasalah, itu yang harus kita perbaiki begitu. Tapi lagi-lagi bahwa tadi dengan curah hujan yang sangat ekstrim, kemudian cuaca yang tadi anomali kata Ibu Kepala BMKG, inilah yang juga memperberat tekanan terhadap kondisi banjir di karsel. Nah saya ingin sampaikan lagi dari data yang ada juga, nah tadi karena kalau kita bicara tadi Pak Denny sampaikan di Hulusan Tengah, Barabai, itu memang ada lereng ya, jadi turun dari DTA, itu ngumpul di sana kemudian berhadapan dengan daerah yang plate. Plate itu panjang sekali dan kalau kita tahu kan daerah Kalimantan Selatan umumnya adalah daerah genangan ya, basah begitu, sehingga memang harusnya menahan air begitu, tapi ini yang luar biasa, jadi ini kondisi real yang ada di lapangan. Demikian Pak.